Jakarta, pergerakan rupiah di kurs tengah bank Indonesia kembali suram. Rabu 7 Oktober, rupiah di kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Gisdor berada di level 14.784 per dolar Amerika Serikat. Alhasil, rupiah Gisdor melemah 0,49 persen dibanding pergerakan hari sebelumnya 14.712 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini pun sejalan dengan rupiah di pasar spot yang kini ada di level 14.753 per dolar Amerika Serikat. Itu membuat rupiah spot melemah 0,12 persen dibanding penutupan hari sebelumnya 14.735 per dolar Amerika Serikat. Padahal di awal pemukaan hari ini, rupiah sempat menguat 14.710 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah spot ini pun sejalan dengan mata uang di kawasan. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hampir semua mata uang berada di zona negatif. Hanya dolar Taiwan yang masih bertahan di zona hijau setelah menguat 0,29 persen terhadap The Green Bank. Sementara itu, Batailan masih menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah turun 0,32 persen. Disusul, ringgit Malaysia yang melemah 0,14 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Berikutnya ada peso Filipina yang koreksi 0,13 persen. Diikuti won Korea dan yen Jepang yang terdepresiasi masing-masing 0,08 persen dan 0,03 persen. Sedangkan dolar Hong Kong masih stabil dengan kecenderungan melemah tipis di pagi ini.